Bunda ini, ya Allah! Astagfirullahaladzim ini apa aja ini? Ini kargoan dari Arab Saudi semua ini? Ini karpet, sahabat, ini karpetnya Amir ini sampai ke sini nih, sahabat. Karpetnya Amir ini. Jalan-jalan ini dari Arab Saudi semua ini? Ini Arab Saudi, Itali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Islamet dari Pemekasan, Madura. Sahabat, pada video kali ini, saya Alhamdulillah bisa silaturahmi ke rumahnya. Ke rumahnya ibu angkat dari sahabat salam yang ada di Arab Saudi. Dan kebetulan rumah besar ini tidak ada penghuninya, sahabat. Karena orangnya masih ada di Arab Saudi, ya. Yaitu Bunda Imel. Dan ternyata ini dekat, Pak, ya, dari rumah sampiannya. Dekat, Pak. Bunda Imel ini. Memang sebelumnya kenal, Pak? Kenal. Dan Bunda Imel ini, sahabat, biasanya para teman-teman YouTuber kalau berkunjung ke Kota Jid, termasuk saya sendiri, itu memang yang jadi tempat untuk berteduh itu di Bunda Imel. Dan sekarang saya, walaupun tidak ada orangnya, minimal saya mampir di sini, karena saya juga waktu di Arab Saudi sering dibantu beliau juga, sahabat. Ini memang tidak ada orangnya, Pak. Tidak ada. Sekarang salam memang sering di sana, Pak, ya. Iya. Ini sahabat nih. Cuma masih kedengeran, sahabat, ini di dalam ada Al-Quran, ya. Jadi walaupun kosong, di dalamnya ini masih Al-Quran. 24 jam, katanya, tidak pernah mati. Tapi ini Masya Allah besar banget. Sudah bentuk Arab Saudi, ya. Iya, ibu angkatnya. Apa? Sahabat Salam. Ibu angkat. Ibu angkat, ya. Yang merawat sahabat salam selama di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak, kepada Bunda Imel, nih. Iya. Motoroseka Langkong. Terima. Ibu na'imin. Ibu na'imin. Buka-buka. Ibu na'imin. Bahagia terus. Katanya terima kasih buat Bunda Imel. Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan terus, katanya. Emang ini tidak bisa dibuka, ya? Tidak ada, ya? Tidak ada. Ini untuk Bunda Imel, mungkin Bunda Imel juga kangen ke rumahnya. Insya Allah. Nah, ini. Ini Masya Allah. Sekali lagi, sahabat, saya berkunjung ke sini. Takutnya nanti, karena saya kalau ke Jidda selalu mampir ke rumah beliau. Malah ke rumah sahabat salam. Saya nggak mampir kan nggak enak juga. Sehingga saya mampir juga, walaupun nggak ada orangnya. Sebenarnya sih, katanya ada anaknya, Pak, ya. Cuman anaknya nggak nempatin sini. Emang punya rumah berapa, Bunda Imel, Pak? Dua. Ada dua, ya? Iya. Kalau ini memang hanya untuk Bunda Imel pulang saja, ya? Dan saya juga langsung ngajak dari ibu sahabat salam, nih. Bunda sahabat salam. Minimal kita bagi-bagi share video. Dan kalau ininya nggak ditutup, ya? Karena dipakai, kayaknya. Masalah, nih. Masalah, nih. Kita lihat terus. Bungkan-bungkan terus. Bungkan terus. Bungkan terus. Kayaknya baru jadi. Cuman kalau yang ini nggak ditutup. Mantap, mantap. Bagus, lah. Mabrut buat Bunda Imel. Ditunggu kalau pulang nanti. Insya Allah langsung berjumpa dengan orangnya, nih. Kita coba hubungi Bunda Imel. Mudah-mudahan diangkat, ya. Kita bel-bel Bunda Imel. Mudah-mudahan diangkat sama orangnya. Oke, Masya Allah, sahabat. Ternyata setelah saya meliput barusan. Email. Anak dari Bunda Imel datang ke sini. Nanti kita wawancarai beliau. Katanya ini memang tempat nggak ditempati, sahabat. Memang kosong. Hanya, apa, kalau mau dibersihkan atau berkunjung ke sini. Nanti kita nanya-nanya ke email. Dan ini kebetulan keluarganya datang. Memang sengaja karena ada saya, katanya. Ditelepon dari Arab Saudi untuk menemui. Kita langsung wawancar. Tidak ada. Insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana, Pak? Aduh, Pak Amin, barusan langsung masuk. Nggak ada orang, nih. Iya. Dan beliau, saudaranya Bapak Berahman, ya. Bunda Imel. Bunda Imel. Oh, saudaranya Bunda Imel-nya. Baru datang juga, katanya, Pak. Baru datang lebih kurang satu minggu. Satu minggu dari Malaysia, ya. Jadi memang di sini kosong, Pak, ya. Iya, kosong. Ini kita nanya-nanya sama Imel, nih. Tentu sahabat-sahabati penasaran, ya. Ini anaknya dari Abdurrahman Family atau Bunda Imel, nih. Ini yang mana, nih? Kita naik-naik ke sini, Santai. Yang Imel yang mana, ini? Saya tebak dulu, ya. Saya tebak. Kalau dari ketawanya, kayaknya yang ini. Bener? Bener, ya. Pak, ini memang sengaja nggak ditempatin atau gimana? Sini. Cih. Bukan sengaja, geng. Ken, gimana? Nggak ada yang mau tempatin. Nggak ada yang mau? Kan masih mondok. Kan nggak ada yang mau. Oh, sambian masih mondok juga. Oh, ternyata Imel masih mondok. Mondok, jadi tempat ini memang sengaja dikosongkan, ya. Cuman, kok bersih, Pak? Kan biasanya tempat kalau nggak di, apa, rumah kalau nggak ditempatin kan kotor, biasa. Sudah dibersihin, kalau pulangan itu pasti dibersihin. Oh, kalau pulang pondok dibersihin dulu. Kalau sambian sendiri, berani nggak tinggal di sini, sendirian? Ya, nggak berani kalau sendiri. Kalau ada temannya. Sampai! Suaranya mirip ibunya. Bunda Imel ini lagi ngontrol dari sini juga, sahabat. Ternyata nih, kita lagi video kolam sama Bunda Imel. Masya Allah. Ini biasanya mama, ibu atau apa panggilannya? Umi. Umi ya? Umi pulang berapa tahun sekali? Dua tahun. Dua tahun sekali ya? Tapi sekarang ini yang agak lama ya? Karena ada... Tiga tahunnya sekarang. Tiga tahunnya sekarang. Sekarang udah kelas berapa nih, Imel nih? Sekarang ke-4. Oh, kuliah. Udah, udah kuliah. Di mana kuliahnya? Di pondok penyepen. Oh, di pondok penyepen. Ternyata beliau tetangga saya. Saya pegang tenang. Dia pondoknya di sebelah rumah saya nih, sahabat. Di penyepen. Masya Allah. Ini di dalam boleh masuk nggak? Boleh. Boleh ya? Kita lihat apa aksesorisnya Bunda Imel di dalam. Humpung ada orangnya, katanya boleh, sahabat. Ayo, ayo. Kita tunjukin, Pak. Buka, buka. Kita lihat di dalam ini. Bukan lampu-lampu. Saya nggak mati lampu-lampu ini. Saya penasaran juga. Ini langsung ketemu. Ada kargoan yang belum dibuka. Jangan-jangan bom ini. Ini ada kargoan yang belum dibuka. Tadi. Ini apa ini? Kok nggak? Bocor ini. Jangan-jangan hasil jam-jangan yang dikirimin ke sini. Kita nanya ke orangnya nih. Kita nanya ke orangnya nih. Bukankah Bapak Abdurrahman. Ini apa, Pak? Ini, Pak? Itu barang bos. Itu barang berharga itu. Oh, barang berharga. Oh, nunggu sampean ya? Ternyata itu nggak boleh orang-orang yang tahu itu. Oh, rahasia ya? Padahal. Iya. Saya kira masih ada isinya. Tampak pula kalau ada isinya. Ternyata udah habis. Tuh, ini nih sabar doang tamunya masih dikardosin nih. Karena nggak ada orangnya nih. Masya Allah besar banget ini. Sayang banget. Mbak, ini yang terpakin, Mbak. Sayang banget, Mbak. Kita sambil ngobrol nih. Tuh, tuh, tuh. Kargoannya tuh. Astagfirullahaladzim ini. Ini gratisan kayaknya kargo ini. Oh. Apa ini yang dikardosin ini? Astagfirullahaladzim ini sabar ya. Ini barang propertinya Bunda Imel ini. Belum ada yang dibuka. Harus ada orangnya. Kang, Pak. Ini nggak ada orangnya. Tapi isinya ini. Isinya banyak ini. Melebihi banyak orangnya ini. Oh, oh. Tuh. Mantap, Mbak. Bunda Imel ini. Sampai radio. Ini radio Arab Saudi dong. Nampak sini nih. Radio Arab Saudinya sampai sini. Astagfirullahaladzim. Oh, bukan. Pokoknya kita lihat-lihat. Kita lihat lagi. Sini-sini. Pokoknya kita buka-buka. Namanya Bunda Imel. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ini. Apa aja ini? Ini kargoan dari Arab Saudi semua ini. Ini karpet, sahabat. Ini karpetnya Amir ini. Sampai ke sini nih, sahabat. Karpetnya Amir ini. Jalan-jalan ini dari Arab Saudi semua ini. Oh, ini Arab Saudi. Itali-Itali berarti Arab Saudi nih. Loh Allah sampai ke kipasnya dari Arab Saudi. Nih, 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 sahabat nih. Ini barang-barang Bunda Imel waktu jadi catering juga dikirim ke sini nih semua nih. Kayaknya mau bisnis-bisnis catering di sini nih. Aduh, ya Allah. Ini isikan kawan semua Bunda Imel nih. Ini Masya Allah. Kamar sana belum dibuka. Oh, jangan nih. Pribadi nih. Ini pribadi nih. Ini pribadi nih kayaknya. Eh, saya udah izin sama orangnya nih, sahabat. Orangnya ada di sini. Oh, ini yang bayar seribu itu ya? Ini yang bayar seribu ya? Kita coba, coba, coba. Ini yang bayar seribu nih. Gak tahu ini punya siapa nih yang dikirim ini. Alhamdulillah, ya Allah. Ini serial. Serial apa? Satu real. Satu real ini. Ini kayaknya dapat jam-jaman kalau beli gak mungkin. Ini, 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 saya mau nanya ke saudara aja dari Bapak Abdul Rahman nih. Saya review rumahnya Bunda Imel sampai habis nih. Bukur saya sekarang pakai HP. Ini mau nanya nih, sini, sini, sini. Mana? Bah, ini memang benar makam ini, bah? Iya. Oh, makam ya? Tapi makam keluarga? Bukan. Oh, bukan keluarga? Sebelum Bunda Imel. Di sini rumah ini sudah ada. Oh, di sini. Sebelumnya belum terawak. Jadi, sebelum rumah ini dibangun, makam ini memang sudah ada? Memang sudah ada. Berani banget ya Bunda Imel ya? Ini ternyata Bunda Imel orang berani. Dan ini kok anak itu semua, mbak? Saya juga kurang tahu. Kurang tahu ya? Bukan seperti itu, batu saja. Batu saja. Cuma kalau masalah nama siapa sudah tidak ada nama ya? Tidak ada nama. Kita tidak tahu. Jadi, ini salah satu rumah dari TKW atau TKI. Bahkan YouTuber juga yang ada di Arab Saudi. Yang sekarang belum ada yang nempatin ya. Sayang banget ini Bunda Imel masih ada di sini. Nanti kalau pulang baru dia nempati ini. Oke, mbak. Terima kasih ya. Saya sudah review ini. Mudah-mudahan nanti bisa di Satur Rahmi kalau ke Mbak Makassan, masukin ke rumah Pak Islamat. Ya? Insya Allah. Ini juga ada email nih. Nanti, saya akan diam di sini apa balik ke Selatan? Balik. Mau balik ya. Ternyata penjauh juga mau balik juga. Dan bagi sahabat-sahabati yang ingin melihat keseruan rumah-rumah para PMI atau TKI atau YouTuber yang ada di Arab Saudi, ikuti terus video Pak Islamat, tentu kita akan bongkar-bongkar. Mesti ada yang menarik dari setiap tempat. Terutama seperti kemarin kita review rumahnya sahabat salam. Ternyata sahabat salam itu penuh, apa rumahnya itu penuh teka-teki sahabat. Ikuti terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa dukung Rosi Bayung nih. Kameraminnya sekarang dari sampang Madura. Saya ucapkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.